Ada banyak klienan-klienan yang secara signifikan terjadi di dalam anal calcium Ada matrix metalloproteinase, stroma PEGF yang meningkat Juga ada endoglobin atau CD105 yang meningkat Yang semuanya memberi konstribusi untuk terjadinya wasir tadi Mengenai klasifikasi wasir itu dibagi dari lokasi dan derajat melorotnya, derajat prolapse-nya Yang pertama menurut lokasinya Kalau dia ada di atas linia pektinia awalnya atau linia dentata disebut hemoroid interna atau wasir dalam Kalau dia ada di bawah dari linia dentata atau linia pektinia kita sebut wasir luar Dan kategori yang ketiga adalah klasifikasi yang ketiga adalah campuran antara wasir dalam dan luar Jadi terjadi bersama-sama Itu berdasarkan lokasinya ya Terus kalau berdasarkan derajat prolapse-nya Khususnya ini untuk ambien atau wasir dalam itu ada klasifikasi yang disebut klasifikasi dari Golliger Itu dibagi menjadi grade 1, 2, 3, dan 4 Grade 1 Wasir grade 1 adalah wasir di mana anal calcium menonjol hanya tampak pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam anus Yang jelas secara klinis itu pasiennya hanya mencerita perdaraan saja Tanpa ada benjolan yang keluar dari anus saat BAP Itu derajat 1 paling ringan Jadi kalau terjadi perdarahan tidak ada benjolan Itu sebetulnya derajat paling ringan bukan derajat paling berat ya Derajat yang kedua atau grade 2 Itu selain berdarah Kalau BAP keluar benjolan Sesudah BAP dia secara spontan benjolannya masuk sendiri Kalau derajat 3 selain berdarah Kalau BAP keluar benjolan harus dimanipulasi Pakai jari atau pakai tangan Atau kadang-kadang ada pasien-pasien saya yang lucu Kadang-kadang pakai ujungnya korsi Atau pakai tumit untuk memasukkannya Bahkan ada yang lebih lucu lagi Ada yang sesudah BAP benjolan ambinya keluar Kemudian dia naik sepeda Jadi anusnya didudukan di ujung dari sadelnya Ya kadang-kadang lucu di dalam masyarakat kita Itu derajat 3 ya Yang derajat 4 Itu stage out Ya tetap di luar benjolannya Seperti tomat zaman dulu ya Bukan tomat zaman sekarang Cuma zaman dulu itu yang berkerut-kerut itu ya di luar Itu derajat 4 ya Nah nanti kita akan lihat Bagaimana penanganan-penanganan berdasarkan derajat ini Kalau untuk ambien dalam Sedangkan untuk wasir-wasir luar Itu masalahnya hanya bengkak Ya Kemudian terjadi perdaraan trombosis ya Kalau yang wasir luar itu tindakannya Sebetulnya ya hanya dibiarin saja Nanti kempes sendiri Mulai hari keempat Rendam air hangat Atau dioperasi Dilakukan eksisi namanya Kita nanti akan membahas lebih jauh Tentang yang namanya wasir dalam Yang kasusnya banyak ya Dan problematika yang ada di dalam penanganan wasir Kita tahu tadi yang namanya Wasir dalam itu ada derajat 1, 2, 3, 4 Terus bagaimana penanganannya untuk berbagai derajat dari wasir dalam ini Ya Manajemen dari penyakit wasir ini Sangat luas Mengapa sangat luas? Karena teluan pasiennya juga sangat kuas spektrumnya Misalnya Ada orang yang derajat 1 berdarah Dia pikir Ah berdarah sehari saja Besok sudah stop Dia enggak berubat sama sekali Tapi ada orang yang sangat takut sekali Dengan wasir dalam yang derajat 1 Misalnya berdarah wal sudah bingung Ya Ada yang sampai ditunggu Sampai akhirnya derajat 4 atau derajat 3 Tetapi kita tahu Dari penelitian dikatakan bahwa Hanya 7% yang perlu operasi Artinya yang perlu operasi adalah yang derajat 4 Yang derajat 1, 2, dan 3 itu meliputi 93% kasus Itu tidak perlu operasi sebetulnya Tetapi permasalahnya di kita Di dalam masyarakat kita Kalau ketemu dokter Terutama dokter bedah Kalau yang namanya wasir Langsung ditawarkan operasi Sehingga masyarakat Mempunyai stigma ya Kalau dokter bedah Takut dioperasi akhirnya Oleh sebab itu Ngobati sendiri Sel medication ya Ngobati dirinya sendiri Cari Obat herbal Rendam air anget Makan ini Makan itu Ke alternatif dan sebagainya Maka hasilnya Ketika derajatnya sudah Menjadi derajat 4 Ya terdokter bedah Ya memang Pasti akan di Dioperasi Oleh sebab itu Channel ini akan Memberi pelajaran ya Bagi kita Bahwa 93% Dari seluruh kasus Ambien dalam itu Tidak perlu operasi Dan yang 7% Yang perlu operasi pun 30% orang Yang menderita Yang harus operasi Itu Mau untuk operasi Selebihnya tidak mau Jadi kasusnya cukup banyak Nah nanti Yang lebih menarik Kita akan membahas Tentang Penanganan-penanganan Yang tanpa operasi Pasti sangat menarik Karena Jelas di dalam Masyarakat kita Kalau yang namanya Ambien Harus operasi Maka takut kepada Dekat bedah Ya kira-kira itu Nanti kita akan lanjutkan Di dalam Video kita yang berikutnya Ya